guys ini saya masih di museum bank indonesia dan ini di tanggal 20 Agustus 2024 ya guys ya dan ini lagi ada pameran yaitu rupiah berkisah tentang timur jadi pameran ini menceritakan kehadiran bank indonesia dalam menampilkan kekayaan alam budaya serta tokoh dari wilayah timur indonesia melalui rupiah kita melihat bahwa wilayah timur indonesia juga turut berperan mengisi kebudayaan yang membentuk indonesia mulai dari seni budaya arsitektur hingga para pahlawan yang berperan penting bagi kemerdekaan indonesia nah makanya disini ada juga guys eh tokoh-tokoh dari indonesia timur yang ditampilkan oh guys saya baru tahu eh salut biji atau selaput tipis berbentuk jala berwarna merah itu disebutnya fuli ya guys ya yang di biji pala itu yang dipala itu guys dan itu juga diperdagangkan juga guys dan ini rempah-rempahnya guys ada pala ada kayu manis ada cengkeh tuh pala seperti ini nah ini fuli guys ya ini yang tadi saya baru tahu ini namanya yang merah-merah nah tokoh-tokoh dari indonesia timur itu mulai dari mulai dari Samratulangi Prans Kaisiepo Kapitan Petimura Marta Kristina Tiahahu Sultan Hasanuddin dan lain-lain ya guys jadi di museum bang Indonesia ini sering diadakan pameran temporer ya guys ya guys jadi museum Indonesia ini guys peninggalan atau dulunya itu di Javas Bank yang Belanda gitu guys jadi bangunan ini tuh bangunan Belanda ya guys ya tuh seperti ini cantik ya Tuh tiang-tiangnya cantik loh guys ini bangunannya masih bagus sampai sekarang ya guys guys wow cantik banget guys dulu saya pernah foto juga disini dan fotonya itu cantik banget bukan sayangnya yang cantik ya guys tapi fotonya yang cantik gitu karena gedungnya ini guys dan ini guys lihat betapa cantiknya ya ampun ya ampun guys cantik banget ini guys ini terdiri dari dua lantai mungkin ya guys ya tuh ini silau sih guys ya hehehe saya juga sama besti guys 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 saya bener-bener kagum gitu guys ya bangunannya itu bener-bener bagus banget guys guys ini emasnya guys ini emas jadi emas-em-emas ini memang adalah pemilikannya bangunan tadi yang disebut sebagai di amasya guys ini bermacam-macam uang ya guys nah ini berbagai macam uang ya guys dan ini kita bisa tarik gini guys oh gitu dan ada juga guys para pelajar yang sedang ada guide-nya ya guys ya dan kalau untuk para pelajar itu gratis guys oh ya yang tadi itu guys jadi itu bisa kita tarik gitu guys bisa terlihat bagai macam mata uang di seluruh dunia ya guys nah ini masa awal di Javas Bank itu di tahun 1828 sampai dengan 1910 ini guys gedungnya zaman dulu ya oh gini guys para pet nah ini di oramanya guys di oramanya wow cantik banget oh iya yang tadi kita lihat itu guys ya ini di oramanya seperti ini guys cantik banget ya wow dan ini ada cinema immersive jam tayang selasa sampai minggu jam 9.11 dan jam 2 ayo kita masuk ke ruangannya guys seperti ini nah ini ada pemutaran film ya guys wow museum bang Indonesia merupakan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan merupakan jawaban atas pencarian arsitektur khas indian belanda yang yang tersebut berhasil menampukan jaya karta menjadikannya basis pusat perdagangan DOJ di Asia Tenggara tahun 1799 perjalanan kebangkutan pusat bayi kemudian berganti nama menjadi indian belanda setelah sistem tenang baksa digantikan oleh The Accraiser Way The Accraiser Way penanaman modal swasta turut mendukung laju perekonomian baterpian yang berperan sebagai ibu kota indian belanda pada saat itu ditunjuk untuk membangun gedung yang dapat menggantikan bangunan tua orang sakit tersebut seru banget guys nonton sinema atau filmnya nah guys karena ini masih berlanjut jadi kita lanjut di part selanjutnya ya guys ya ini panjang banget guys videonya jadi saya potong jadi tiga ya guys ya oke deh guys terimakasih banyak sudah meluangkan waktu menonton video ini mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau kesalahan informasi terimakasih banyak guys dadah guys dan ini sepertinya istilah-istilah dalam arsitektur yang ada di bangunan ini kalau saya salah koreksi ya guys selamat menikmati nabasih selamat menikmati